Hai co-friend, disini diminta hasil penjabaran dari 3 per 2x dikalikan dengan 16x kuadrat y dikurangin 8xy kuadrat plus 12x pangkat 4 dikurangin 4x pangkat 3. Maka dalam penjabarannya ini kita kalikan 3 per 2x dikali 16x kuadrat kali y. Kalau kita tuliskan 3 per 2x dikalikan 16x kuadrat kali y. Maka kita lihat yang ada di bagian pembilang dan penyebut, disini di penyebutnya 2x, yang di pembilangnya ada 16x kuadrat y. Maka 2 sama 16 bisa kita sederhanakan, ini kita bagi 2 berarti jadi 8. x kuadrat bagi x ini berarti berkurang 1, x-nya berarti ini menjadi x. Maka ini berarti sama dengan 3 dikali 8 berarti 24xy. Maka disini 3 per 2x kali 16x kuadrat y menjadi 24xy. Kemudian kita perhatikan disini 3 per 2x kali minus 8xy kuadrat. Berarti kita tuliskan 3 per 2x dikali minus 8xy kuadrat. Maka ini kita sederhanakan 2 dengan minus 8 menjadi minus 4x dengan x berarti kecoret berarti 3 kali minus 4 berarti minus 12y kuadrat. Kemudian dikalikan lagi untuk bentuk 3 per 2x dikalikan dengan 12x pangkat 4 berarti di sini 2 dengan 12 berarti 6. x pangkat 4 per x berarti berkurang 1 pangkatnya ini menjadi x pangkat 3. Maka 3 kali 6 berarti 18x pangkat 3. Maka ini plus 18x pangkat 3. Kemudian 3 per 2x dikalikan dengan minus 4x pangkat 3 berarti kita sederhanakan 2 dengan minus 4 berarti minus 2. x pangkat 3 per x berarti berkurang dengan 1 menjadi x pangkat 2. 3 dikali minus 2 berarti adalah minus 6x pangkat 2. Maka kita lihat di sini pilihan yang sesuai di sini adalah yang A. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.